Kita boleh lanjut adalah slide berikutnya. Untuk figure 2.5 terkait dengan EBITDA ini, kita juga mengalami peningkatan sebesar 25%. Ini juga tercover oleh adanya peningkatan revenue dan upgrade income yang kita dapatkan. Tetapi secara EBITDA margin, kami mengalami sedikit penurunan. Ini dikarenakan dengan GP yang ada penurunan sedikit 3% tersebut. Tetapi untuk EBITDA ratio ini, manajemen menilai adanya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sejak tahun 2021. Di mana apakah ada efisiensi yang harus dilakukan oleh manajemen kembali untuk menanggulangi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi. Nah, dengan adanya penanggulan resiko yang ada, manajemen melihat bahwa adanya pengurangan loan yang harus dikurangkan. Karena adanya cash flow yang cukup baik dari perusahaan. Sehingga dinilai bahwa kita tahun ke depan ini, 2 tahun ke depan dari 2021 ke 2022, kita harus melakukan penurunan secara interest expense-nya, financial cost. Maka dari situ kita bisa melihat performance adanya kenaikan net profit juga diirinya dengan penurunan dengan finance cost yang ada. Dari ke-6 figur sebelumnya sampai dengan saat ini, kita bisa melihat di figur 2.7 bahwa secara aktual yang dicapai 2021 dan target yang kita inginkan di 2022, manajemen sudah membuat target secara konservatif. Di mana sudah menilai beberapa resiko yang mungkin saja terjadi setahun ke depan ini. Jadi, jika kita lihat, untuk net revenue sendiri, kita kurang lebih sudah mencapainya. Di mana pada first half tahun ini, kita sudah mencapai 1,35 bilion ya. Nah, ini sudah mencapai kurang lebih 50 persen lebih dari yang kita terlihatkan tahun 2022. Begitu juga untuk net income sendiri, kita sudah mencapai 135 bilion. Nah, untuk just informasi, untuk first half tahun 2022 ini, jika kita melihat 3 tahun ke belakang, kurang lebih first half ini menyajikan atau menepresentasikan sekitar 45 persen dari total financial statement yang kita miliki setiap tahunnya. Jadi, kita rasa untuk setengah tahun ke depan ini sampai dengan year-end, kami harapkan dapat lebih tinggi daripada yang kita dapatkan pada first half tahun 2022 ini. Boleh bilang ke slide berikutnya? Mungkin dari itu, Pak Har, Pak Filip yang bisa saya sampaikan untuk financial statement, mungkin ada yang bisa ditambahkan dan mungkin saya kembalikan ke Pak Har dan Pak Filip. Terima kasih. Filip? Ya, boleh. Jadi, sekilas saja mungkin akan menjelaskan kenapa impact bisa sedikit unik ya dibanding perusahaan dan bangunan-bangunan lain. Sejak inception kita, 41 tahun lalu, kita sudah build a very strong brand FBT, yaitu market leader seperti Twinlight, Alderon, dan lain-lainnya. Dan seperti Policarbonat kita, sebagai contoh, kita punya 90% market share di Indonesia. Dan cukup besar juga market share di Malaysia, Vietnam, dan Australia. Buat Alderon, kita punya market share, itu sekitar 70%. Kalau bisa backtrack sedikit, Alderon itu merek yang kita sempat akuisisi di tahun 2016. Yang kita awalnya mulai dengan 2 mesin, dan sekarang ini sudah berjalan 36 mesin. Dan yang paling bikin impact unik itu, impact itu is the lowest cost producer at the same time kita market leader yang bisa mendapatkan kita pricing power kepada konsumen. Jadi sebagai contoh, seperti Policarbonat kita atau Alderon kita, itu dibanding second competitor kita kedua, harga kita bisa 20% di atas. Dan at the same time, kita karena punya scale dan punya distribusi yang cukup kuat dari dulu, kita mempunyai scale yang membuat kita menjadi lowest cost producer. Dan untuk saya jelaskan kenapa kita bisa mempunyai 20% price di atas other consumers, yaitu karena mungkin bahan bangunan sedikit berbeda kali ya dari, for example, consumer goods yang lain. Kalau misalnya orang bisa beli satu aset tawar, itu nggak enak, 10.000 rupiah, ya sudah tidak usah dibeli lagi. Tapi kalau kita ngomong bahan bangunan, orang tuh, konsumen kita sangat brand minded. Mereka tidak mau cut cost 20% di bawah, akhir-akhirnya nanti tiba-tiba atapnya bocor, pipanya rusak, lantainya retak, dan dikarenakan itu harus ada biaya lagi untuk betulin lagi, ataupun malah beli ulang. Dan karena itu, brand is very important for us, especially, dan apalagi di sektor bahan bangunan. Dan dikarenakan itu, kita bisa mempunyai margin yang cukup sehat. Seperti tadi Pak Nixon ada ngomong, gross margin kita bisa mencapai 37% secara konsol, dan saya rasa itu margin yang juga cukup sehat. Dan juga kita dibantu dengan our wide distribution network, tadi yang Pak Har juga sempat explain sedikit, kita punya 12 cabang internal kita sendiri, yang kita lempar lagi ke disubutor besar, 170 disubutor besar, punya 300 wholesaler, 200 agen, dan juga sampai 21.000 toko bandangunan yang sampai di luar Jawa pun. Oke, next. Ini sebagai contoh, some of our very famous brands, Solar Tuff, Laser Light, Impra Board, Polyvix, dan Twin Light. Dan kalau saya juga bisa jelasin, kita itu sudah, kita memfokuskan dengan brand. Dikarenakan itu, kita sudah one of our growth pillars, atau growth strategies, itu untuk mengakuisisi brand, atau perusahaan yang distribusinya, dan our network itu align, satu garis. Dan kita leverage dari kita punya distribusi, untuk mengakuisisi brand yang sesuai, dan sejalan dengan kita punya product lines. Salah satu contohnya yaitu Aliron. Next. Ya, ini sebagai contoh lagi, some of our other brands, Aliron, OCI itu perusahaan adhesive kita, yang di Malaysia, ini juga kita apisisi tahun 2018. Laser Tuff, Alvera itu merek kita punya LBG Chlorine, Luxurious Minotiles, sama Ecolite, produk baru kita tahun lalu, yang memproduksi PET Routines. ESG, Pak Har, mau lanjutkan? Ya, boleh. Terima kasih, Filip. Mungkin untuk merangkum, apa yang dijelaskan oleh Filip tadi, saya rasa kalau dilihat apa sih keunggulannya IMEG pertama di bahan bangunan yang ini, kalau saya boleh share, itu bahan bangunan itu seperti tadi Filip dan ceritakan, bukan barang yang sekali pakai di buah. Jadi memang yang diperkirakan bisa berumur panjang ya, maksudnya kita beli pipa air kan maunya bisa 15-20 tahun, nggak pecah, nggak bocor. Beli atap juga maunya 10 tahun, nggak pecah, atau nggak berubah warna, atau bagaimana gitu. Jadi, impact dengan sejarah yang lama, dan brand yang kuat itu, sudah membawa suatu kepercayaan tersendiri bagi pengguna barang kita. Nah, karena apa? Karena kalau barangnya rusak, mungkin 8 tahun kemudian, impact pertama masih ada di sini. Jadi banyak sekali kalau importer-importer terutama, yang melalui agen, mereka jualan, bilang warantinya 10 tahun, ternyata pas ada something wrong, kembali ke tokonya, tokonya bilang ini produsennya di China, atau di luar negeri, kami sudah nggak ada hubungan lagi dengan mereka, malah kan kami sudah nggak jualan barang mereka, mungkin agennya sendiri sudah tutup. Jadi, mereka suatu saat akan menemui masalah itu. Jadi, mereka kadang-kadang pikir, ah, kalau belinya nggak setiap hari, atau setiap bulan beli satu, saya beli satu untuk umur yang lama, saya mending beli yang barang yang sudah saya percayakan, saya udah dengar, dan saya udah nyaman. Dengan membayar lebih mahal 10-20 persen, tidak ada masalah, karena belinya nggak tiap hari. Itu aja mungkin tambahan saya untuk menutup penjelasan yang tadi Filip udah jelaskan, ya. Oke, saya ke ESG. ESG ini sebetulnya singkat saja, ini sebetulnya sangat hot, dan banyak dituntut oleh investor-investor besar, fund manager, bahwa apa yang dilakukan impact di dalam memanage environmental, social, dan governance. ini kalau saya boleh sampaikan, tahun lalu kami merayakan ulang tahun impact yang ke-40, dan kami komit dengan membuat suatu motto, yaitu doing well by doing good. What is that? Doing well itu biasanya di tolok ukurnya doing well itu financially, jadi kalau company TBK setiap tahun profitnya naik, itu berarti doing well. Dan untuk company yang doing well itu bisa dibilang susah sekali nggak, karena asal you mau cari keuntungan aja, dengan cara yang mungkin quote-unquote bener, nggak bener, atau dengan cara apa, banyak akal, itu bisa dicapai. And on the other hand, doing good things ya, doing good things itu bisa secara CSR. Jadi kita donor darah, kita tanam pohon, kita mungkin bangunin sekolahan, atau apa duitnya. Tapi, sambil kamu melakukan itu, kamu bisa sustain nggak? Jadi bisa terus-benerus nggak? Jangan nanti duitnya susah, akhirnya CSR-nya mandat. Jadi no more doing good things, karena survive sendiri aja susah. Jadi doing good is gampang, doing well juga gampang. Tapi masalahnya doing well by doing good, itu yang dicari. Nah, impact pertama berkomitmen untuk ke depannya, kami mau berkiringan doing well dan doing good, dan sudah dua tahun ini kami sudah membuktikan bahwa sambil kami mengurangi pemakaian bahan plastik kami, contohnya, seperti Alderon kita, kita mendevelop satu design yang kami develop sendiri dengan inovasi kami, yaitu lebih ringan, lebih murah, otomatis, tapi tidak mengurangi properties dan jaminan yang ada kita miliki. Jadi itu adalah keugulannya. Dan Rx contohnya, Rx itu kami develop oleh Alderon yang single layer, itu menggantikan barang-barang yang mungkin menurut saya kurang sehat, seperti atap asbestos, ya. Atap asbestos itu di mana-mana di negara maju sudah di-ban, sudah tidak dipolehkan, dipakai, karena fibernya itu mengandung bahan kimia yang bisa menjadikan long-term disease seperti kanker paru-paru. Nah, kenapa di Indonesia masih beredar barang seperti atap asbestos itu? Karena saking murahnya, tidak ada barang yang murahnya seperti asbestos, karena terbuat dari atap fiber semen. Cuma, kami melihat bahwa arahnya memang ke depan ini pasti diganti, karena sambil rakyat itu mengetahui apa yang menjadi tidak sehat bagi kehidupan dia dan barangnya pendapatannya makin naik setiap tahun, mereka akan mencari satu produk yang lebih sehat dan lebih bisa terjangkau. Nah, ini adalah jawaban kami untuk mengambil alih beberapa market contohnya asbestos dan seng yang murah-murah yang gampang sekali karatan kalau dipasang di dekat pantai. Alderol Bipakita menggunakan recital, jadi kami menggunakan in-house recycling scrap dari pabrik kami sendiri yang dihasilkan dari setting-setting dimasukkan kembali ke produk-produknya supaya tidak ada waste yang terbuang dan terjual di luar. Kami akan mengurangi itu menjadi net zero di beberapa tahun ke depan. Oke, next. Ini contohnya yang interesting yang kami pikirkan yang Ecolite adalah atap kami yang terbaru yang terbuat dari bahan PET. PET itu kami membeli dari botol daun ulang. Seperti yang Anda minum ini ya di botol aqua atau botol teh atau botol kopi itu habis you minum you buang. Ada berapa miliar botol yang terbuang setiap tahunnya. Nah, kami memikirkan ini dengan kami menginovasikan bahwa dari bahan plastik PET botol bisa diolah kembali dicuci, dicaca, hancurkan dan kami bisa ekstrute menjadikan atap. Oke, walaupun atapnya tidak setahan polikarbonat kami yang tahan 15 tahun ini mungkin is good enough for 5 years ya, 5 tahun sudah bagus. Jadi ada market yang memang pakai 5 tahun cukup mungkin untuk jemuran baju atau untuk hanya atap sementara mereka bisa pakai. Jadi kami itu memperpanjang umur plastik yang tadinya sekali pakai jadi seperti botol aqua setelah you minum fungsinya botol itu sudah tidak ada lagi. Sudah dibuang nilainya sudah zero. Nah, kami mengolah barang yang plastik yang sekali pakai kita panjangin umurnya menjadi 5 tahun atau 7 tahun. Jadi masalahnya itu lingkaran setan yang ada itu hilang supaya botol itu yang didaur ulang itu menjadi bahan bangunan yang berumur panjang dan disappear from the market for at least 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, hal-hal seperti ini yang kami pikirkan dan ini akan kami tingkatkan terus volumenya dan makin banyak lagi botol-botol bekas yang kami bisa olah. Yang kedua dan yang ketiga sama, prinsipnya mirip. kami kami membeli daur ulang PE plastik bag yang kita pakai sehari-hari untuk ke supermarket ataupun gojek makanan itu kita pakai sisa-sisa daur ulangnya dan kami masukkan di tengah-tengahnya aluminium sandwichnya kami. Dan yang di luar yang kelihatan mata tetap aluminium perfect bersih bagus metal tahan lama tapi dalamnya itu ada campuran plastik sampah yang tergencet di dua sandwich aluminium yang tidak terlihat oleh masyarakat. Nah ini adalah hal-hal yang kami lakukan yang kami maksud doing good things jadi recycle bukan hanya recycle kita panggil itu upcycle jadi recycle dari barang-barang yang tidak ada nilainya kami jadikan barang-barang yang premium dan disitu kami menikmati margin yang lumayan baik jadi at the same time doing well at the same time you are doing good to the society itu prinsipnya impact ke depan ya silahkan lanjut Bella sebagai contoh kami kalau ngomong-ngomong begini aja tapi tidak ada yang mengenal oh ya hanya hanya cerita ya tapi puji Tuhan kami November yang lalu impact pertama to my surprise kami juga kaget bahwa kami menang the highest award untuk di the global corporate sustainability award yang diadakan di Taiwan November yang lalu impact menang menjadi juara pertama dan kami sangat kaget walaupun kami baru mengeluarkan sustainability report kami sejak tahun 2019 2021 sudah jadi pemenang utama di GCSA Taiwan nah dilanjutkan lagi pada bulan April yang lalu di satu lembaga yang lain namanya Asia Sustainability Report ASRA itu berkedudukan di Singapura ternyata impact pertama juga masuk sebagai satu-satunya finalis ESG yang dipilih untuk mewakilkan negara Indonesia dan kami melihat waduh banyak perusahaan besar yang jauh lebih bagus dari impact lebih besar dari impact kenapa kok impact yang dipilih sebagai nomini finalis kami sambil heran tapi sambil senang namun kesenangan kami harus berhenti karena ternyata kami tidak menang pada saat April yang lalu yang menang adalah perusahaan Singapura yang bernama City Development Limited Property Company yang cukup besar di Singapura itu yang menang tapi kami cukup happy tim kami cukup happy dengan masuk finalis satu-satunya dari Indonesia yang represent the country kita sudah cukup bangga dan cukup senang dan yang terakhir Juli yang lalu impact pertama masuk di dua indeks sektor jadi ESG sektor leader dan IDX ke hati ESG quality 45 selamat menikmati Terima kasih.